Halo Sobat Next Trend, selamat datang kembali di channel Youtube Next Trend Masih bersama gue Randi yang akan ngasih tips and trick sederhana seputar dunia teknologi Nah di video kali ini gue mau kasih tau ke kalian cara scan dokumen tanpa pake aplikasi tambahan Jadi kalian tinggal manfaatin aja aplikasi yang udah ada atau aplikasi bawaan dari hp kalian yaitu google drive Jadi di google drive itu ada fitur scan yang sebenernya udah lama mungkin tapi baru-baru aja heboh atau viral belakangan ini So mau tau kayak gimana cara ngegunainya langsung aja ini dia Sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya Supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu Terima kasih atas dukungannya, lanjut Oke Sobat Next Trend, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan untuk menggunakan fitur scan dokumen dari google drive itu gampang banget Kalian tinggal cari aja aplikasi google drive yang ada di hp kalian Terus tekan aplikasinya beberapa saat Nanti akan muncul beberapa pilihan dan kalian tinggal pilih pilihan yang scan Kalau udah nanti kalian akan masuk ke tampilan kamera scanner Terus kalian foto aja kayak biasa dokumen yang pengen di scan Nah ini tunggu beberapa saat Nah dia bakal langsung jadi file pdf Nah disini kalian juga punya opsi untuk menambahkan satu lagi dokumen yang ingin dijadikan file pdf Nantinya akan tersimpan dalam satu file Nah kita coba Disini gue akan coba ada dokumen lain Nah langsung aja di foto kayak tadi Tunggu beberapa saat dan dia akan otomatis berubah jadi file pdf Kalau udah kayak gini Kalian tinggal langsung aja klik tombol checklist untuk save hasil scan kalian Nah disini kalian bisa merubah nama filenya sesuai keinginan kalian Dan perlu diingat juga Karena kita pakai google drive Jadi hasil saveannya atau hasil dari scannernya akan tersimpan ke google drive Kalian bisa pilih mau simpan di folder mana Dan mau disinkronisasikan dengan email yang mana Kalau udah kalian tinggal klik ok Tunggu beberapa saat Dan kalian tinggal masuk lagi ke aplikasi google drive Dan pastikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Sebaiknya kalian pakai google drive yang versi terbaru Tapi bisa dipakai untuk menggunakan fitur ini Kalau udah kalian tinggal pencet upload File pdf yang tadi udah kesimpan Tunggu beberapa saat Kemudian refresh halaman google drive Nah dia langsung akan muncul Di halaman google drive tersebut File yang tadi udah kita scan Nah disini Gak cuma bisa nge-scan aja Tapi kita juga bisa ngedit Untuk nambahin tulisan Disini gue akan pakai aplikasi tambahan Dan bawaan dari hp yaitu WPS Office Karena Hp gue kentang Jadi WPS Office disini Agak sedikit berat Dan mungkin Gue rekomendasiin sih Sebaiknya Untuk hp-hp yang kentang Jangan lah Pakai WPS Office Kalau misalnya hp kalian udah gak kuat Atau udah berat banget tuh aplikasi bawaannya Tunggu aja beberapa saat Sampai kita masuk ke halaman Atau tampilan dari WPS Office Dengan file dokumen yang udah discan tadi Nah Disini kalian bisa Menambahkan tulisan Atau menambahkan gambar Ke hasil scan Hasil file scan kalian Caranya gampang banget Kalian tinggal klik aja tuh Tulisan edit yang ada di pojok kiri atas Terus kalian bisa pilih mau Text editor Atau edit picture Text editor tentu aja buat text Dan edit picture tentu aja buat foto Nah nanti Buat tambahin fotonya Kalian tinggal Klik aja Tulisan insert text yang ada di Pojok kanan atas Kalau udah Kalian tinggal ketik Tulisan yang mau kalian masukin ke Dalam file tersebut Habis itu kalian juga bisa atur ukurannya Sesuai yang kalian inginkan Dan kalian juga bisa tempatin Tulisannya di Tempat yang kalian inginkan Kalau udah sesuai Tinggal klik done Lalu File akan tersimpan Tapi sebelum itu Karena pake WPS Office Untuk Karena pake WPS Office Itu harus Upgrade ke premium Supaya bisa ngedit Jadi Kalian harus upgrade dulu Baru kalian bisa edit Kalau kalian masih pake WPS Office Yang gratis Artinya kalian belum bisa Lakukan edit Hasil file scan tersebut Nah itu dia tadi Cara Menggunakan fitur scan Di Google Drive Nah semoga Cara ini bisa bermanfaat buat kalian Dan kalian bisa langsung coba di rumah So kalau gitu Sekian dulu video kali ini Sampai berjumpa di video selanjutnya Jangan lupa Follow semua sosial media Nextrend Yang ada di deskripsi Dan kunjungi Situs Nextrend.grid.id Kalau gitu Gue Randy pamit Bye Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya